Nah ini saya buka-bukaan nih, strateginya Komisi Judisial adalah kita memang tidak langsung masuk ke hakimnya. Jadi kita membangun ceritanya, jadi kita mengikuti alur peristiwa pidananya. Ketika sudah memberi satu tadi, memberi tos langka pemberi swap, kemudian perantaranya ya, baik oknum avokat maupun oknum beberapa pegawai di Mahkamah Agung gitu ya. Kemarin kita memberi sehak hakimnya, jadi kita memberi salah satu hakim di sosial di Mahkamah Agung, berisial ETP gitu ya, jadi sehingga total kita sudah memberi 9 orang sampai hari ini. Terima kasih telah menonton!